Baik, kembali lagi di channel Kuih Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya? Mari kita simak informasi sebagai berikut. Sedih, tenaga honorer dipastikan tidak dapat THR. Begini kata Menpan R.B. Aswar Anas. Baik, kembali lagi di channel Kuih Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi api informasi terbentuk seputar tenaga honorer. Informasi ini kami berkutip dari laman website anymaxpress.co.id. Informasinya yaitu, Sedih, tenaga honorer dipastikan tidak dapat THR. Begini kata Menpan R.B. Aswar Anas. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, anymaxpress.co.id. Sedih, tenaga honorer dipastikan tidak akan mendapatkan tujangan hari raya atau THR pada lebaran tahun 2023 ini. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Pendagang Guna Aram Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan R.B. Aswar Anas. Saat konferensi pers secara daring Rabu 29 Maret 2023. Dalam konferensi pers tersebut juga hadir Menteri Keuangan Menkyu Sri Mulyani Indrawati. Disebut Aswar Anas bahwa selain PNS yang berhak mendapat THR yaitu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan tenaga honorer tidak mendapatkan THR. Kalau honorer tidak dapat, jadi ini yang diatur. Ini kan yang P3K, jelas Menpan R.B. Aswar Anas. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan THR untuk ASN bakal dicairkan pada H-10 Lebaran Idul Fitri. Direncanakan pencairan THR dimulai pada H-10 Idul Fitri, kira-kira tanggal 4 April 2023. Sebut Menkyu Sri Mulyani. Pencairan yang direncanakan H-10 itu juga merujuk pada kebijakan pemerintah sesuai dengan tantangan dan kondisi saat ini. Karena pemulihan ekonomi mendapatkan tantangan penanganan yang tidak pasti. Benar, Menkyu Sri Mulyani lagi. Di sisi lain, ini juga menjadi langkah kementerian atau lembaga pengajukan SPM atau Standar Pelayanan Minimal ke KPPN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. Ini guna menyesuaikan penetapan putih bersama Lebaran Idul Fitri. Tungkasnya. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis. Tetap selalu optimis. Walaupun tenaga orang tidak mendapatkan THR. Misalnya ada rezeki-rezeki yang lainnya. Dan selalu berusaha dan ikhtiar. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih atas perhatiannya.